Intro Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia DRAI Kali ini saya akan membahas tentang sekali lagi yang namanya solusi daripada hidup sehat Yaitu adalah yang namanya solusi gerak Nah jadi sekali lagi teman-teman, gerak bisa berarti dalam gerak mulut Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita ya Di sana kita berbicara yang namanya sumber dan penyajian, dietary restriction Berbicara yang namanya jadwal, time restriction atau berbicara jumlah calorie restriction ya Nah selain itu juga ada yang namanya solusi nafas atau solusi pikiran Karena gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita dan sebaliknya Nah kadang-kadang kita pay attention terhadap nafas kita Tarik lebih dalam, buang lebih panjang Kalau kita berbicara untuk mengaktivasi yang namanya parasympathetic atau relax response kita Nah kebalikannya, kadang-kadang ada berbagai strategi yang bisa kita lakukan Untuk membuat kita menjadi lebih enerjik gitu ya Dibandingkan pada saat dimana kita lagi lemes, kita mau mulai aktivitas Kebalikannya kita mau meningkatkan yang namanya sympathetic nervous system kita Fight or flight Dengan cara juga mengatur pernafasan kita Nah tapi kali ini saya akan bahas tentang yang namanya Siasat solusi gerak dalam hal gerak badan Nah gerak badan terbagi dua Teman-teman ada yang namanya latihan otot jantung Makanya kenapa disebut namanya cardiac muscle gitu ya Atau aktivitas yang disebut namanya cardio vascular exercise Dan latihan yang namanya otot rangka atau skeletal muscle Yang dikenal dengan namanya resistance training atau latihan beban gitu ya Nah jadi teman-teman sekalian disini Sekali lagi kalau kita berbicara solusi gerak badan itu sebenarnya perannya itu sangat penting sekali Nah sekedar gerak aja itu sebenarnya udah memberikan kebermanfaatan yang luar biasa Dibandingkan dengan kita teman-teman sedentary Dia diem aja gitu gak bisa ngapa-ngapain ya Kebanyakan dari kita sekarang itu kita mungkin kadang-kadang terhipnotis ya Dengan pagi bangun termasuk saya Akhirnya liatnya lebih banyak ke handphone Lebih banyak laptop Lebih banyak mungkin ke TV kalau malam ya Jadi kita gak punya banyak gerak gitu ya Yang ada gerak pikirannya aja ngeliat Komparasi kehidupan orang lain Menjadi saksi daripada kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan orang Kita cuma nanti akhirnya lama-lama bukannya motivasi Tapi malah demotivasi ya teman-teman sekalian Nah mengapa kita harus penting melakukan aktivitas gerak itu Tujuannya kalau istilahnya orang bilang kadang-kadang Fisiologis gitu Aktivitas gerak itu kadang-kadang bisa berpengaruh kepada emosional kita juga teman-teman sekalian Makanya kenapa kalau ada istilah orang bilang kadang-kadang Ketika kitanya lemes, capek, duduk ya sambil membungkuk dan sebagainya Kadang-kadang perasaan kita itu Tercermin daripada secara visual bentuk gerak Atau kalau istilahnya postur tubuh kita Tapi pada saat kita tegapkan badan kita Makanya pada saat kita bilang Huh gitu ya Kita melakukan sesuatu yang mungkin sedikit melakukan berbagai aktivitas gerak Nah pada saat itulah biasanya kita punya perasaan yang berbeda gitu Jadi ada satu keunikan teman-teman gitu Hanya duduk berbungkuk pada teman-teman lagi nonton dunia derai Begini sama pada saat duduknya lebih tegak Pada saat itu terjadi perasaan yang dua perasaan yang berbeda Kenapa? Karena adanya yang namanya kalau istilahnya Spine control kita atau tulang belakang kita Ketika tulang belakang kita kita coba aktifasikan gitu Kita gerakan gitu ya Nah pada saat itulah terjadi Makanya kenapa itu kadang-kadang sering disebut dengan namanya Highway of energy itu berawal dari jalan rayanya energy Itu berawal daripada tulang pinggang kita Makanya sebenarnya berbagai aktivitas gerak itu Pasti akan melibatkan gerak tulang pinggang kita Termasuk pada saat kita sholat Termasuk pada saat kita berdoa Termasuk pada saat kita sembahyang misalnya ya Kita melibatkan yang namanya Situasi dimana membutuhkan yang namanya gerakan tegap dan membungkuk itu gitu Di pinggang kita Itu yang memungkinkan kita untuk jadi Biar lebih sehat Ada nuansa di sana gitu ya Nah jadi teman-teman sekalian Makanya kenapa Sangat dianjurkan untuk melakukan Tidak hanya kalau kita ngomongin olahraga ya Kalau cardio exercise teman-teman tahu ya Jadi berarti apa aja yang dilakukan teman-teman Bisa di outdoor, bisa di indoor dengan alat bantu Maupun dengan yang terorganisir ya Seperti group exercise dan sebagainya Di sisi lain teman-teman bisa melakukan yang namanya non exercise Jadi bukan olahraga tapi aktivitinya tetap thermogenesis Nah ini adalah lebih kepada kayak teman-teman Yuk stay active, jangan sedentary, jangan diem aja Jadi kalau bisa naik turun tangga kenapa tidak Kalau bisa jalan lebih jauh kenapa tidak Kalau bisa jalan sambil membawa sesuatu kenapa tidak Kadang-kadang kita berpikir bahwa itu seolah-olah rugi gitu ya Karena aduh jadi capek deh karena mesti bawa Aduh mesti naik turun tangga nih repot gitu ya Tapi Desi contohnya misalnya disini kantornya Mbak Desi di bawah ya Kantor saya di atas ya Desi ya Tiap kali saya ada meeting sama Desi Desi terpaksa jadi dia naik turun tangga gitu ya Apa boleh buat naik turun, naik turun tangga Itu juga sesuatu yang NIET yang dilakukan oleh Mbak Desi ya Teman-teman tau Nah selain itu juga kadang-kadang kita suka kecil hati Des Pada saat lagi ke mall Waduh parkirnya jadi kejauhan tuh Des Bener gak ya kan Nah jadi kita merasa aduh gila jauh banget Harusnya maunya kalau bisa yang dekat lobby Kalau bisa yang dekat pintu masuk gitu ya Tapi akhirnya jadi harus lebih jauh Tapi kalau kita punya opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati Kita bilang eh kita jadi lebih punya dapet NIET-nya yang lebih optimal lagi Teman-teman NIET Tapi kalau average yang rata-rata baik bagus itu Kurang lebih kira-kira sekitar 20%-an daripada total kalori kita Itu yang kita expand gitu ya Expand di chair kalori kita Itu 20%-nya kalau bisa banyaknya keluarnya dari Dari aktivitas-aktivitas tersebut gitu ya Makanya menyenangkan kalau seandainya kita Teman-teman kita yang kadang-kadang senang gerak sana-sini Yuk jalan yuk pindah yuk Kadang-kadang ke mall juga jalan-jalan yang muter ya Cuma muternya sambil pegang boba Jadi tapi poinnya Sekali lagi bukan gak boleh menikmati IT ya teman-teman ya Tapi menyenangkan kalau teman-teman punya Kesadaran untuk bilang bahwa saya Harus melakukan aktivitas gerakan-gerakan tersebut gitu ya Nah jadi kalau kita berbicara spine control teman-teman bisa lakukan dengan berbagai hal Kadang pagi hari aja Kadang-kadang kita bangun kan lemes ya desa kayaknya Duh males banget gitu ya Tapi teman-teman bisa melakukan berbagai gerakan yang sederhana Hanya sekedar cuma membungkuk gitu ya Atau kebalikannya membuat kita tegak gitu ya Atau seandainya misalnya mau memiring ke kanan gitu Memiring ke kiri ya Kayak zaman dulu senang kesegaran jasmani ya gitu ya Melakukan gerakan-gerakan yang sederhana ya Kayak turun ya naik lagi gitu ya Lalu atau melakukan aktivitas twisting misalnya muter saja Tapi kalau kita lihat dari Apa yang dilakukan dengan berbagai kecanggihan teknologi hari ini Atau mungkin informasi yang semakin banyak Dimana banyak fancy-fancy movement yang teman-teman bisa lakukan gitu ya Yang teman-teman bisa lihat di Instagram Terus sebenarnya sekali lagi teman-teman bisa lihat Apa sih yang sedang dilakukan Yaitu adalah lebih kepada berfokus Bagaimana supaya si jalan rayanya energi kita Melalui tulang pinggang kita itu tetap terlalu terselenggara Teman-teman sekalian Makanya kenapa kalau teman-teman misalnya Oh masa dia saya senangin ekspeda Oh saya senangnya jalan kaki Oh saya senangnya mungkin rock climbing gitu Atau mungkin sekedar rocking Hanya pegang Pegang ransel sambil jalan gitu Atau mungkin teman-teman melakukan misalnya Kayak tadi misalnya apalagi misalnya running gitu ya teman-teman Lari itu udah pasti kan Otomatis mesti Itu yang namanya kalau istilahnya orang bilang weight bearing gitu ya Jadi ada memberikan beban kepada tubuh Untuk kita jadi terpaksa harus melakukan effort atau usaha Nah itu adalah satu hal yang sangat baik teman-teman ya Jadi bukan hanya memberikan kebaikan secara energi Kalau kita bicara anatomi secara energi Tapi kita juga secara fisiologi pun juga sama gitu Dimana ketika kita banyak aktivitas gerak itu Memungkinkan kita untuk supply oksigen ke dalam darah lebih baik Kerja jantung kita jadi lebih bagus Sebagian aktivitas tersebut juga melatih kekuatan otot rangka kita juga Kalau teman-teman tahu ya kadang-kadang yang tadi misalnya naik turun tangga Kadang-kadang mungkin harus mendorong atau harus menarik gitu Atau harus mengangkat dan sebagainya Jadi ini satu hal yang sangat bagus Yang teman-teman harus jadikan sebagai Satu siasat sehari-hari gitu Jadi jangan pernah merasa rugi ketika di airport Tiba-tiba baginya gitu ya Kan penuh gitu ya Saya nggak bisa naik bagi deh Akhirnya saya harus jalan ke gate 28 Di airport Sukarno-Hatta gitu ya Tapi bukankah itu menjadi satu keuntungan secara fisikalitas kita Mungkin kerugian ya Seolah-olah kayak kita aduh jadi nggak dapat gitu ya Tapi jadi keuntungan bagi kita ya Begitupun juga dengan mungkin Aduh liftnya mati terpaksa harus naik turun tangga dan sebagainya Jadi teman-teman sekali lagi disini Kita melihat yang namanya Makanya saya selalu bilang Kelaparan tersebut adalah kelaparan akan arti dan makna Nah jadi teman-teman butuh pemahaman untuk arti dan makna itu Bukan dengan pemahaman Karena pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan Nah kepatuhan itu hanya hadir Menjadi sebuah konsekuensinya Kalau kita memiliki arti dan makna Makanya kenapa peran edukasi menjadi sesuatu yang penting itu teman-teman ya Karena ketika kita dengar, liat, dengar, liat, kita hafalkan Lalu setelah itu akhirnya kita pahami Dan ketika pahami akhirnya menjadi sebuah kebenaran baru bagi kita Makanya pada saat itu kita menjalankan dengan senang hati Tidak ada sebuah keterpaksaan Karena tubuh kita terlalu cerdas untuk diboongi teman-teman Jadi kalau teman-teman mau sehat dengan cara memaksakan diri Makanya kenapa 95% wanita gagal diet itu karena memaksakan dirinya Bukan menjadikan pengaturan pola makan Atau pengaturan pola uang Itu saya lakukan financial diet Itu sebenarnya dengan senang hati Karena dengan uang saya yang teratur Yang masuk dan keluar Dan saya bisa investasikan Nah pada saat itu hidup saya jadi lebih nikmat Nah begitu pun juga dengan makanan yang saya masukkan Aktivitas yang saya keluarkan Gitu ya Membayangkan tubuh kita yang saya cerita kemarin Ibarat seperti kayak Mobil mau dapat kualitas bensin yang baik Ibarat kayak kantor Maunya kalau bisa rapi Selektif menerima tamu Gitu ya Rumah kita juga Kalau bisa yang masuknya Kalau bisa yang rapi Yang benar gitu ya Nah badan kita adalah benda hidup yang kita tinggali Tentunya semuanya harus rapi Jadi sekali lagi teman-teman Salah satu strateginya adalah melakukan aktivitas gerak dalam hal ini Yaitu adalah Cardiovascular Exercise Nah sekali lagi teman-teman sekalian berbagai varian kardio Nah indikatornya nanti bisa macam-macam Ya sekedar gerak aja udah bagus Kalau menjadikan gerak kardio exercise untuk strategi bakar lemak Maka teman-teman menggunakan strateginya adalah di 60-80% daripada maksimal detak nadi kita permenik MHR kita Maksimalnya adalah 220 dikurangi umur Nah itu maksimalnya Berarti kalau kita di 60%-nya di batas bawah Maksimal di 80% batas atas Maka di zona tersebut Itu yang disebut namanya zona bakar lemak Badan kita akan pakai lemak sebagai sumber tenaga pada saat itu Kalau lewat dari situ Dia akan pakai sumber tenaga lain bukan dari lemak Biasanya kadang-kadang dari guh gula Nah cuma Biasanya itu yang terjadi kalau lewat dari 80% Kecenderungan biasanya kalau kita melakukan kardio exercise yang mungkin sudah terlalu lama Di satu sisi ada memang requirement untuk lama Karena ada long durasi activity Seperti misalnya teman-teman mungkin melakukan Running marathon atau full atau half marathon Atau mungkin lebih dari marathon ya teman-teman Melakukan triathlon dan sebagainya Tentu otomatis lebih kepada memang first thing first ya Tujuan teman-teman kan memang menyelesaikan kegiatan tersebut Tapi secara supply energy teman-teman tahu bahwa disitu terjadi namanya gluconeogenesis Dimana nanti akhirnya otot yang harus membakar dirinya untuk memberikan tenaga Karena teman-teman harus kerjanya panjang gitu ya Jadi secara umum teman-teman sekalian Pada saat dimana kita mulai aktivitas bergerak Badan pakai gula sebagai sumber tenaga Dari cadangan kita, gula kita Lalu di 60% dia pakai lemak kita Lewat dari 80% Dan nanti ada konsekuensi dimana dia akan pakai otot sebagai sumber tenaga gitu ya Ini kalau kita bicara cardio dalam hal yang namanya indikator Nah yang kedua ya itu adalah ini yang saya sering katakan Yang mungkin sudah sering berulang kali Latihan beban adalah under apresiasi aktivitas yang kita jarang lakukan Karena banyak orang salah paham gitu terhadap otot Salah paham terhadap protein Salah paham terhadap si latihan beban itu sendiri gitu ya Seolah-olah saya kan tidak mau jadi bina raga gitu Untuk apa kan udah tua dan sebagainya Tapi kembali lagi disini Ketika teman-teman paham bahwa terjadinya under muscle berpengaruh Terjadinya under bone density gitu ya Akhirnya masuklah kita di dalam tahap awal permasalahan tulang osteopenia Yang akhirnya nanti bermasalah lagi Dan menyebabkan terjadinya permasalahan gerak Sehingga akhirnya lemak kita meningkat Dan menjadi representasi daripada berbagai penyakit metabolik sindroma Akhirnya teman-teman sadar Oh iya saya harus lakukan latihan beban Nah jadi latihan beban bisa diaplikasikan ke dalam kegiatan kita sehari-hari Pada saat dimana teman-teman harus mengangkat galonnya sendiri Dimana teman-teman harus mengangkat tasnya, kopernya sendiri Dimana teman-teman mungkin harus mendorong motornya atau mobilnya sendiri Dimana teman-teman mungkin harus naik turun tangga sendiri Teman-teman bisa jadikan aktivitas-aktivitas tersebut Sebagai sesuatu yang teman-teman nikmati Sebagai eh ada kesempatan loh bagi saya untuk melakukan aktivitas latihan Pengencangan otot rangka tersebut teman-teman Terlepas daripada teman-teman juga bisa melakukannya dengan siasat Mungkin hanya punya sepasang dumbbell di rumah Atau menggunakan badan sendiri ya Setelah sholat misalnya teman-teman bilang Oh saya mau push up dulu A12Z Atau saya mau plank saja Misalnya 1-2Z Atau saya melakukan aktivitas jongkok bangun berdiri ya Dengan dua kaki itu namanya squat Dengan satu kaki namanya lanjis Misalnya Atau mungkin teman-teman mau melakukan aktivitas yang lain Mungkin hanging like crisis Oh ada gantungan saya yang gelantung lalu kaki saya yang naik gitu ya Atau mungkin melakukan crunch gitu Kaki atau badannya yang gerak Seperti misalnya sit up dan sebagainya Apapun juga teman-teman silahkan lakukan Jadi sekali lagi teman-teman disini yang mau saya sampaikan Salah satu kunci daripada sehat yang kita bisa dapatkan dari dalam Dengan cara yang mudah dan murah tidak perlu berbiaya Yang mahal itu hanya cuma motivasi dan niatannya saja ya Nah teman-teman bisa melakukan pendekatan Selain solusi gerak makan Selain solusi gerak nafas yang berhubungan dengan gerak pikiran Yang disebutnya namanya pendekatan secara emosional Kalau gerak makan pendekatan secara kemikal Nah disini yang disebutnya namanya solusi gerak Dalam hal pendekatan secara mekanikal atau struktural Dimana ada dua otot yang terlibat disini Otot jantung dan otot rangka Nah kedua otot ini teman-teman harus lakukan Semakin tua justru kita persyaratannya jadi semakin tinggi Jangan dibalik semakin tua Kitanya malah semakin santai Bukan ide baik teman-teman ya Kecuali kalau memang teman-teman ya udah give up ya Udah menyerah ya udah gak apa-apa juga gitu ya Tapi kalau teman-teman masih mau mempertahankan Maka ada istilah yang mengatakan Kalau if we don't move it we lose it gitu Kalau kita not use it we lose it gitu Persis seperti otot-otak Kalau gak digunakan maka kita akan kehilangan dia Seperti otot rangka gak digunakan kehilangan dia Sama juga kesehatan kita Kalau kita gak gerakan Maka kita akan kehilangan dia Saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat Udah Udah